hai 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 gimana sejarahnya gimana ini alamat waktu mendapat sekarang pindahkah enggak memang dari awal keluarnya oh ya padahal aslinya jadi gini mengenai perbedaan alamat mungkin waktu itu kan belum simkronisasi data jadi enggak perlu di bingungkan gak perlu direpotkan karena nanti di dalam proses di dalam pemanggilan sampan berangkat itu dipergunakan adalah KTP terbaru bukan KTP pendaptaran Oke bisa diterima ya untuk hal yang alamat ada lagi yang lain tulis semuanya saja disini silahkan di sampul aja bapak sampul aja pendaftar tahun 2014 ini 14 ada yang dua belas ada yang dua belas ada yang dua belas ada yang pun rencananya mau barengan ini pas belum berangkat makan mulut berangkat mulut sama kakak sama bawa mbah nah jadi diajukan disuruh ada pendamping lalu mama daftar dan akan waktu itu ya memang ada yang namanya porsi pendamping atau penggabungan cuma untuk tahun 23 itu tidak ada yang namanya penggabung pendamping dan penggabungan porsi nah tahun 24 ini ada ya mudah-mudahan nanti di tahun keberangkatan yang punya sampan itu bisa ada lagi gitu karena aturan di dalam keberangkatan itu beda antara tahun sebelum 20 dan tahun terbaru ini mama daftar sendiri dulu abis itu tahun depannya ini berdua akhir tahun ini gigit cena ini kenapa kemarin ya aturan dulu memang ada kalau yang 23 kemarin enggak ada suami istri daftar bareng kemarin 23 juga enggak bisa bareng ya karena keberangkatannya pas lewat yang namanya porsi prioritas lansia tapi kalau keberangkatan itu lewat yang nomor urut pendaftaran ya selalu bareng tulisannya hai 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 Terima kasih.